Tapi kok pake ini, pake ilang tangan gitu, terus pake mahkota. Dia tuh kayak ngeliuk gitu ke depan jalan tanjakan, terus dia tuh noleh gitu ke mobil kita. Noleh gitu kayak marah, kayak kita gak boleh kesini gitu. Stop, kamu gak boleh kesini gitu. Jadi dia kayak macam ngelalang gitu emang untuk balik lagi. Maksudnya liat, iya. Cuma jawab gitu, iya liat, balik lagi. Dan keringetnya bercucuran, banyak kayak mandi. Penumpang lain menyaksikan? Hanya saya dan supir. Tapi supir pun gak mau ngomong. Yang tadinya emas tuh manggelnya lambet gini, aden ampura tekenging. Unten bisi cilaka tekenging, katanya gitu. Kapan lagi pengalaman saya dapet permata asli, oleh mahluk tak kasat mata, hingga masuk ke portal Alam Goy. Kejadian tak mengenakan ini, dialami oleh rombongan wisata Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat malam mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Di depan kita ada narsum namanya Mas Didi. Mas Didi, ya. Apa kabar Mas Didi? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Sehat. Mas Didi, aktivitas apa nih? Kalau sekarang saya tuh kegiatannya selalu ada nih. Hampir di setiap weekend. Rumungan kecil atau rumungan besar untuk diantar kemana gitu. Jadi tour guide gitu? Ya, jadi tour guide. Baik untuk cuma sekedar kuliner doang atau foto-foto doang. Berarti udah keliling Indonesia nih ya? Jangan-jangan udah kemana-mana. Alhamdulillah Aceh udah pernah. Udah sampai Aceh ya? Sampai Aceh. Oke, dan kisah ini berhubungan dengan waktu itu Mas Didi. Nah, iya itu. Menjadi tour guide juga ya? Jadi gini, seumur saya menjalani profesi ini ya. Yang secara tidak sengaja. Artinya saya tidak berbasis tentang ilmu pariwisata atau TL. Kan sekarang ini ada pendidikannya, ada trainingnya gitu kan. Untuk menekuni bidang ini gitu. Saya itu awalnya seorang penyiar. Kemudian saya seorang instructor. Instructor dulu penyiar. Instructor apa ini? Dulu saya ada... Senam? Bukan. Dulu saya ada satu kayak macem sanggar gitu ya. Makanya isinya itu ada modeling, ada singing, ada acting. Oke. Jaman itu. Jadi entertainer juga ya? Ya, dari situ. Baik. Nah, kisah kali ini Mas Didi itu nyasar ya. Sesat. Iya. Bersama satu rombongannya. Satu bus di daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Waktu berkunjung ke pengandaran. Ya, makanya betul. Bagaimana kisahnya nanti kita dengarkan bersama. Sobat Malam Mencekam, hari ini Malam Mencekam mungkin dengan tampilan yang baru ya. Agak berbeda. Mudah-mudahan Sobat semua suka ya dengan penampilan dari tayangan video kali ini. Silahkan komentar di bawah. Nah, Sobat Malam Mencekam jangan kemana-mana. Jangan skip videonya. Kita nonton bersama. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Didi. Oleh Ma'i, kalau saya ceritakan kembali ya dari pengalaman saya yang itu tuh kan seumur saya menggelut di bidang ini ya. Biasanya saya kalau dapet job, dapet schedule itu paling tidak dari bos, dari temen saya itu dapet schedule 2 minggu lah paling cepat tuh 2 minggu. Paling lama mungkin sebulan, dua bulan. Kalau yang perjalanan agak jauh. Nah, ini tiba-tiba termasuknya mendadak. Karena hari ini saya dapet telepon, besok harus berangkat. Ini tahun 2012. 2013, ini yang awal kejadian itu ya. Dari semua peristiwa yang saya alami saat bertugas. Di tahun inilah saya mendapat pengalaman yang menurut saya itu wah luar biasa, tidak terlupakan. Jadi, saya disuruh, dapet tugasnya untuk dipul di satu masjid besar di Cirebon setelah Jumatan. Jadi karena saya berangkat setelah Jumat, ada dua bus sebetulnya. Satu bus besar berangkatnya dia badak subuh. Nah, saya dapet untuk TL yang bus kedua. Tapi bus kecil, HHS. HHS waktu itu yang kapasitas 14 orang, tapi ternyata rombongan hanya 12. Jadi masih ada space kosong. Rencananya rombongan mau acara apa nih? Piknik sih biasa atau apa? Tuh sih, enggak. Rencana intinya sih cuma seminar. Jadi, saya kan biasanya kalau dapet tugas itu udah berikut itinerary ya, emang EI ya. Itinerary semacam petunjuk. Jam segini kesini, jam segini kesini, nanti hari ini kesini gitu kan. Schedule lah ya. Nah, hari itu saya enggak dapet. Cuma satu schedule itu menghadiri seminar. Menghadiri seminar mungkin di antara rombongan kita itu ada yang jadi narsum atau moderator. Saya enggak tahu. Tapi yang jelas beliau-beliau itu harus hadir di acara seminar itu. Karena saya biar cepat, jadi saya sholat jumpatnya di tempat yang kita ketemu. Titik poin di masjid besar itu kan. Selesai sholat, kita makan dulu. Saya udah mulai ketemu rombongan. Di mobil yang sudah ditunjuk, yang sudah parkir di halaman parkir. Kemudian saya nunggu beberapa anggota lagi yang belum datang. Akhirnya udah kumpul, kita berangkat. Saya tidak berani menanyakan kita mau kemana kegiatannya. Karena saya pikir sudah tahu itu mau seminar. Jadi kalau soal makan, soal kunjungan lainnya mungkin nanti saya pikir juga ya. Pasti akan diberitahu menyusul gitu. Saya berkelan dengan supirnya, kalau enggak salah namanya Mas Rudi kalau enggak salah waktu itu. Dia Mas Rudi, dia orangnya gempal, kulitnya sewa matang gitu. Dah berangkat, saya sedikit membuka obrolan dengan supir. Sering kan ke pengandaran gitu. Wah tiap hari saya ke pengandaran. Ada arisan, ada pertemuan rutin dengan para pengusaha, pelaku bisnis travel gitu. Jadi ada rutinan yang setiap seminggu itu harus datang ke pengandaran gitu. Jadi dia hafal, hafal jalan lah. Jadi saya yakin dengan pernyataan supir itu, saya udah yakin. Ini akan baik-baik saja. Berjalan, keluar terbon, masuk kuningan, cegijing, terus-terus-terus-terus. Terus sampai akhirnya menuju ke maghrib jam 5 karena kita enggak mau nanti berhenti saat azan gitu. Mungkin rombongan ada yang pengen kita berhenti dulu aja sambil nunggu azan, baru sholat gitu. Jadi kita masuk ke pembensin kawali. Ada yang ngopi, ada yang istirahat, ada yang ke toilet, ada yang sambil siap-siap sholat lah. Akhirnya selesai sholat, kita mau keluar tuh. Nah menurut saya nih dari titik inilah kita mulai. Dari titik inilah kita mulai karena sebelum kita keluar ternyata di depan pembensin ada kecelakaan. Pas banget kita mau berangkat, itu ada ibu-ibu sekitaran umur 42-43 lah. Dia udah dandan rapi, cantik kayak mau kemana gak tau tuh ya, mau janjian kalimat temennya. Tergelincir gitu depan pembensin sampe terjatuh sampe 4 meter, 5 meter lah tergelincirnya itu jauh. Tadinya kita mau berangkat tuh, kita mau berangkat gak tau tuh ada dua bapak-bapak. Tiba-tiba stop, 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 dia berhenti gitu. Itu kita bantuin dulu, bantuin dulu itu ibu-ibu kenapa itu? Kita bantuin dulu. Jadi semua keluar lagi tuh dari mobil. Keluar berhamburan menuju ke tempat kejadian tadi yang ibu-ibu jatuh itu di motor. Terus kita sempat ngobrol juga sama ibu-ibunya, memastikan kalau ibu-ibu itu tidak kenapa-kenapa. Ibu, gak kenapa-kenapa. Enggak pak, cuma lecet aja. Dibilang gitu, gak apa-apa pak. Tapi kita bantuin bangun, kita bantuin berdiriin motornya, terus kita kasih minum gitu. Setelah kita pastikan bahwa ibu-ibu itu gak ada masalah dan siap berangkat lagi, yaudah kita lepas. Terus di handle sama petugas yang dari pembensin itu di handle. Kita pergilah, kita kembali ke mobil, jalan. Saya bilang, ya Allah, bapak ada-ada aja ya, kasihan tuh ibu-ibu katanya gitu. Ada yang, iya tuh buru-buru kayaknya mau ketemu siapa tuh. Ya biasa bercanda-bercanda gitu. Ya akhirnya kita, biasa saya buka dialog dulu dengan bapak-bapak, pembuka ya di mobil biasa. Bapak mari kita baca doa, basmalah. Kita lanjutkan perjalanan, semoga tidak terjadi apa-apa. Akhirnya berdoa, selesai. Ya pak supir jalan, jalan. Itu kan pas kita berangkat tuh, masih ada terdengar suara orang wirid di masjid sekitar kan. Kalau magriban tuh kan selesai sholat, sikir dulu kan mereka tuh kan. Kita masih kedengeran tuh, berarti masih belum jauh dari magrib ya itu ya. Nah kita berangkat, terus berangkat. Kita tuh di awal berapa, 10 kilometer pertama itu. Oh enggak, enggak, enggak. Di 7 kilometer pertama itu saya masih melihat ada penduduk. Ada rumah, ada orang jalan kaki, ada orang mau nyeberang jalan. Ya tapi setelah itu saya justru mencari kok kayak merasa aneh nih, kok jalannya sepi ya gitu. Kok hening ya gitu. Kok enggak ada orang berkegiatan ya disini ya gitu. Mana nih rumah penduduk kok enggak ada gitu. Terus kok lama merah enggak ada. Karena saya mencari ini desa banjar, kan harusnya setelah itu kan kita masuk banjar ya. Kita tuh nungguin banjar ini kok banjar enggak ketemu-ketemu gitu. Akhirnya saya fokus ke depan dong, lihat jalan. Kan itu jalannya tuh udah lurus gitu, kayak kayak naik gitu. Lurus kayak naik gitu terus kalaupun ada belokan itu pasti di setelah tanjakan ujung itu pasti ada belokan gitu. Nah jalannya tuh lurus terus di pingkirnya tuh hutan bambu semua terus kayak ketemu gitu. Daunnya saling ketemu gitu dan jadi kayak lorong. Kita kayak masuk ke lorong gitu tapi dari alam gitu kan, dari bambu gitu kan. Terus di beberapa meter setelah bambu itu pasti ada kayak lampu gitu. Tapi ke halang daun-daun bambu. Jadi kan kayak temaram gitu lah ya. Nah yang bikin lebih saya rada, ini dimana ya gitu. Saya nanya gitu. Saya enggak bayangin nanya ke supir. Saya enggak mau bikin panik. Karena saya dari awal udah masihin bahwa dia baik-baik aja kan. Dia udah bolak-balik ke pengandaran enggak mungkin nyasar. Tapi saya feelingnya udah ada. Saat itu saya udah ada feeling ini kemana ya gitu. Kok kayak saya enggak nemuin penduduk gitu. Enggak nemuin perumahan gitu. Enggak nemuin lampu merah. Enggak nemuin ruko-ruko gitu. Atau pada gangka kilimak lah. Enggak nemu. Bener-bener bersih, jalan bersih, lurus gitu. Dan maaf lagi yang bikin saya jadi merasa lebih aneh. Jalannya kayak berkabut. Kayak ada asap gitu terus. Saya tuh ngeliat kanan-kiri tuh burang. Kayak ada tabir air. Ini pohon apa ya? Oh pohon bambu. Saya sempat gitu. Jadi saya ingin memastikan dengan pandangan saya gitu. Saya sampai sedikit mengaktifkan modus malam ya. Karena disini malam jadi. Oh ya ini bambu gitu. Penumpang yang lain gimana? Tidur pak. Tidur semua? Tidur. Cuma sekali waktu ada bapak-bapak yang nanya. Di sampai mana gitu. Saya bilang ini mau masuk banjar pak. Saya hanya bisa menjawab gitu. Ini udah mau masuk banjar. Oh bentar lagi. Senyap lagi mereka. Senyap lagi. Mungkin ada yang pakai headset. Ada yang tidur. Ada yang mungkin dia sih tersadar. Tapi dia gak berani ngapa-ngapain. Mungkin dia denger lagu gitu. Karena menikmati perjalanan. Nah udah gitu. Terus di satu titik jalan sekitar 7 kilometer setelah lepas dari itu. Kita ketemu mobil. Bak terbuka. Karena kita tuh kalau jalannya tuh sempit ya. Jadi kalau kita mau nyalip tuh seharusnya dia agak minggir dikit. Si mobil bak terbuka itu kita baru bisa lewat. Kalau enggak, gak bisa gitu. Karena gak ada marka. Gak ada marka tengah. Jadi memang jalan itu untuk satu mobil. Saya mikir kok ini jalannya kecil ya gitu. Saya selama ke pengadilan saya gak nemu jalan sekecil ini gitu. Lewat jalan besar gitu kan. Yang ada bus lewat. Ada mobil truk lewat. Itu kan suka papasan. Tengki lewat. Nah itu gak ada emang. Gak ada kita papasan dengan mobil-mobil yang lain tuh kita gak ada papasan emang. Nah terus. Kita tuh udah ngasih sen nih. Mau ke kanan gitu. Mau ngebalapin. Mau nyalip. Mobil depan tuh malah ke kanan. Seperti itu diganti lagi ke kiri. Si mobil itu ke kiri lagi. Jadi itu pikir. Ini mobil kok kayak ngalang-ngalangin gitu. Kok kayak kita gak boleh ngeduluin gitu. Kok tau gitu. Kok tau kita buru-buru gitu kan. Nah tau gak emang. Itu di mobil itu muatnya pisang. Jadi banyak buah pisang. Banyak buah pisang dibakai itu. Terus ada bapak-bapak kakek-kakek. Duduk di atas tumpukan buah pisang itu. Pake sarung. Dia pake peci dulu. Terus dia tutup pake sarung gitu. Sebetulnya saya tidak begitu jelas melihat wajahnya kayak apa. Tapi karena bias lampu mobil. Itu saya ngeliat kayaknya kakek-kakek. Udah sepuh gitu. Karena hujan gerimis kan. Jadi kakeknya tutup sarung gitu. Jadi ketutup separoh kan. Jadi si profil muka kakek itu saya tidak jelas. Tidak begitu jelas emang. Akhirnya tuh kita coba nyalip lagi. Ayo balapin. Saya bilang ke supir. Kita ke kanan lagi. Dia ikut ke kanan lagi. Ke kiri lagi. Ke kiri lagi. Jadi saya biar. Maksudnya saya buka obrol ini. Saya nanya ke supir. Mas Rudi itu mobil itu mobil apa ya? Oh itu call 75 om. Oh call 75 masih ada. Masih lah. Itu mesinnya bandel kayak gitu. Jalannya lambat ya? Iya. Karena halang mobil pickup itu pak. Jadi kita kan buru-buru. Sementara dia kan kayak nahan kita gitu. Kayan nahan kita. Awal-awal saya berpikir. Dia menghalangi saya. Dengan rombongan gitu kan. Terus saya bilang gini. Berapa harganya? Paling 15 sampai 20 juta. Terus saya bilang. Dibeli aja lah. Gitu ke Pak Rudi. Sukata Pak Rudi. Buat apa om? Kita pinggirin dia. Kita beli disuruh pinggir. Bercandanya begitu ya? Iya. Bercanda biar gak tegang. Biar gak. Aduh kayak. Udah ngerasa mencekam nih. Ini mau kemana nih gitu kan. Saya berhenti ngomong gitu. Makai. Tau gak? Mobil pickup yang ngasih sen ke kiri dong. Tik, tik, tik. Berhenti. Jadi saya sama sepir diem. Alah. Kok kayak tau kita ngomong itu. Kita beli kita suruh minggir. Ini malah minggir. Jadi saya sambil ngeliat gitu. Orang itu di depannya tuh di bagian depan tuh ada tiga orang lagi diem aja gitu. Gak nengok ke saya, gak nengok kemana lagi diem lagi pegang supir, lagi pegang setir. Itu tuh ngeliatin. Kan agak kayak ada kaca air. Jadi saya tuh agak bureng gitu. Ini siapa ya gitu. Tapi lewat lah udah makasih. Saya bilang gitu. Lewat. Terus masih jauh belok, 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 belok. Nah disini mulai lebih ngeri lagi. Lebih mencakap lagi karena ketika kita naik tanjakan yang lurus itu. Di ujungnya itu bambu ketemu gitu. Terus ada cahaya kayak PJU ya. Kayak penerangan jalan umum. Tiba-tiba tuh supir ngerem. Ketika supir ngerem saya ngeliat ke depan ada apa gitu. Ya itu. Maaf. Itu makhluk. Tinggi. Gagah. Ganteng. Saya sampai bisa menggambarkan bentuk badannya tuh. Atletis, nge-gym gitu. Bunuh dadanya tuh. Jarang ada. Tapi ada gitu. Tapi kok pakai ini. Pakai ilang tangan gitu. Terus pakai makota. Dia tuh kayak ngeliuk gitu. Kedepan jalan tanjakan. Terus dia tuh noleh gitu ke mobil kita. Noleh gitu kayak marah. Kayak kita gak boleh kesini. Stop. Kamu gak boleh kesini. Jadi dia kayak macam. Ngehalang kita emang untuk balik lagi. Karena separohnya bukan orang lagi. Itu. Badannya ular. Segini doang. Ular. Menumpang lain nyaksikan. Hanya saya dan supir. Tapi supir pun gak mau ngomong. Saya ketika. Udah ngerem kan. Udah ngerem. Saya langsung nanya ke Pak Supir gini. Maksudnya lihat. Iya. Cuma jawab gitu. Iya. Lihat. Balik lagi. Dan keringetnya. Bercucuran banyak kayak mandi. Padahal mobil AC. Dan dingin. Karena gerimis kan. AC lebih maksimal fungsinya. Kalau saat hujan kan. Mang inginya. Itu keringetnya bercucuran banyak. Jadi saya makin. Aduh. Saya gak mau bikin panik. Ini gimana. Jadi saya tuh. Udah sabar. Masud ini udah gak usah panik. Udah sabar. Saya bilang gitu. Saya telepon. Posa ayah yang dicerbon. Bun. Ini gimana ya bun. Kita. Belum nyampe ke. Hotel. Yaudah. Mas Didi. Berdoa aja. Emang ini di arah mana. Mas Didinya. Tadi sih. Saya lagi nyari banjar bun. Atau bentar lagi. Sebetulnya bisa masuk pengandaran. Ini masih di. Belum masuk pengandaran. Belum. Ini udah jam berapa. Katanya gitu. Acara kan dinner jam. Tujuh mas. Nanti mas kan MC gitu. Ya gimana bun. Yaudah yaudah. Udah gak usah panik. Mas. Mas Didi berdoa ya. Pokoknya berdoa. Berdoa. Baik bun. Saya bilang gitu. Yaudah bun. Doain ya bun. Assalamualaikum tutup. Jadi pun putar balik. Ketika putar balik. Perasaan nih ya. Waktu menuju ke jalan itu. Kayak jauh gitu. Kayak. Kayak memerlukan waktu yang lama gitu. Tapi kita balik lagi tuh. Saya. Kayak. Tiba-tiba. Panorama sekitar itu berbeda. Bukan lagi. Bukan lagi. Bambu yang ketemu itu. Bukan lagi. Burang yang. Ada kayak kaca air gitu. Ada rumah penduduk. Ada musola di pinggir. Ada warung. Jadi kayak udah. Oh ini ketemu penduduk. Tapi saya belum berpikir bahwa itu. Jalan lain ya. Bukan. Saya. Oh akhirnya jalan yang. Ini ada penduduk nih gitu. Saya baru berpikir. Ini jalan ini ada penduduknya gitu. Nah ketika saya ngomong gitu tuh. Ada bapak-bapak. Pake baju koko. Putih. Pake sarung. Pake kopya. Ada bewok runcing gitu. Bodas. Putih. Lagi nyapu jalan. Lagi nyapu jalan. Jadi saya ke Idilan. Ke Mas Rudi. Mas Rudi. Baiknya kita tanya aja sama bapak itu ya. Yaudah mas. Tanya mas. Saya mau ngomong gini tadinya. Oh katanya kamu sering ke pengandaran kok. Walah gak tau. Tapi kan takut nanti dia ngadat. Malah bikin semua gak nyaman kan. Jadi saya bener-bener menjaga feelingnya Pak Supiri. Saya jaga supaya perjalanan ini jadi nyaman. Gak bad mood dia. Jadi berhenti lah. Karena saya pikir kita berhenti di daerah pengandaran. Jadi saya tuh beradilah bahasanya. Menyesuaikan diri. Assalamualaikum. Bapak. Itu maros. Saya bilang gitu. Terjawab sama bapak-bapak itu. Eh Ngi. Waalaikumsalam. Tanglet pun apa. Kok jawab. Pengandaran kan bahasnya Sunda. Saya bilang gitu kan. Oh jadi saya berbalik lagi. Ngi. Bapak tanglet ajeng pengandaran. Maksudnya saya mau ke pengandaran. Lewat mana. Wih. Balik. Balik. Tiba-tiba dia kayak kepalikan gitu. Balik arah. Balik arah. Balik arah. Kan tadi saya nyasarnya kesana. Kenapa saya suruh balik lagi gitu kan. Balik lagi pak. Balik lagi. Balik. Balik katanya gitu. Jadi balik lagi. Ambil. Rudy balik lagi katanya. Nanti di balik lagi tuh ada. Ada perapatannya katanya. Sambil kita puter. Ada perapatan. Nanti ada perapatan berhenti katanya gitu. Mas Rudy. Mas Rudy balik lagi. Jadi kita parkir balik lagi. Muter dari. Kita ngeliatin bapak ini tuh. Muter. Gitu pas ngeliatin. Nanti ada lampu merah ya. Nanti ada lampu merah. Jadi ada lampu merah katanya. Aku nyampekan lagi ke si Mas Rudy. Bapak kesuhun. Geng, geng, geng. Gak jalan tuh. Kita tuh gak ada kepikiran. Saya tuh ngeliat. Dari spion kek. Bapak itu masih ada atau enggak. Karena saya pikirannya rasional ya. Rasional. Walaupun saya sudah merasa. Banyak kejanggalan nih. Dari bentuk jalan. Dari atmosfer jalan. Itu udah berbeda. Dari biasanya. Tapi saya masih rasional. Udah. Berhentilah di lampu. Merah ada perapatan. Oh bener Bapak tadi. Bila ada perapatan. Itu bener. Berhentilah. Karena pas kita nyampe perapatan itu. Lampunya jadi merah. Jadi kita berhenti kan. Walaupun sebenarnya. Saat itu tidak ada pengendara-kendaraan sama sekali. Satupun gak ada. Motor gak ada. Gak ada. Rumah-rumah ada. Rumah ada. Gedung ada. Tapi tutup semua. Lampu nyala. Saya iseng sambil nunggu lampu merah. Saya lihat ke kiri. Gitu. Terus di atas pintunya tuh ada. Running Text. Tulisannya tuh. Selamat datang. Di Dinas Pariwisata. Majenang. Panik saya. Mas Rudi. Ke supir. Saya tuh ngomongin pelan-pelan. Mas Rudi. Majenang. Supir cuma menendurin kepala di setir doang. Astaghfirullahaladzim. Yaku naun. Cina gitu. Ini kenapa? Katanya gitu. Nyasab ya. Nyasar ya. Iya mas. Nyasar. Jangan panik. Telepon lagi. Saya telepon lagi. Telepon. Bos saya yang memberi tugas kan. Assalamualaikum bun. Ya gimana mas? Nyampe mana mas? Maaf sih bun. Nyampe majenang. Astaghfirullahaladzim. Mas nyampe majenang. Ya Allah. Jauh banget nih. Dan. Azan isa. Terdengar ya. Azan isa. Saat buka. Power window gitu. Saya ngeliat tulisan itu. Azan isa. Mas Didi jangan panik ya mas. Mas Didi berdoa. Sebisa mungkin Mas Didi berdoa. Bos saya bilang gitu. Mas Didi berdoa. Pokoknya. Jangan panik. Ya. Tetap fokus berdoa. Sebisa-bisa Mas Didi aja. Sebisa-bisa. Istighfar kayak boleh. Apa kayak boleh gitu. Ya udah bun. Baik bun. Baik bun. Pantau ya bun. Mohon dipantau ya bun. Saya bilang gitu. Ya udah nanti aku. Nanti aku coba telepon kamu lagi. Beberapa menit ke depan. Kamu nyampe mana. Ya udah bun. Assalamualaikum. Tutup lah telepon. Terus kita lewat. Akhir ketemu tuh. Setelah perpatan itu. Ketemu jalan raya. Ketemu rumah. Ketemu penduduk. Ketemu orang naik motor. Ketemu mobil. Walaupun cuma satu dua gitu. Tapi kan ada. Tidak kayak tadi. Yang bikin saya aneh lagi. Sampai saya tuh. Ngeliat. Mas supirnya gini nih. Sampai maju ke depan. Ngeliat mukanya. Takut dia kosong gitu. Takutnya. Ya kan. Takut. Ya gitu. Saya khawatir gitu doang. Kan kemungkinan itu bisa terjadi ya. Emang kayak iya. Dalam kondisi tertentu. Saya meyakini. Itu bisa aja terjadi. Terus jalan. Saya tetap berdoa. Terus jalan. 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 Nemu pepohonan pisang. Nemu pepohonan. Macem-macem. Di jalan tuh. Akhirnya jalannya gede. 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 Kok jalannya makin gede ya gitu. Wah ini jalan bener nih gitu. Terus. Udah mulai gak berasap. Jalan itu udah normal. Pencahayaan lampu rumah teras juga normal gitu. Gak bureng kayak tadi kayak ada tirai air gitu. Terus akhirnya tuh nyampe lah ke Pangandaran. Jam setengah dua belas malam. Itu pun ketika lewat gerbang pintu Pangandaran. Supir masih bablas. Dan saya mengingatnya dia gak menepuk pundaknya. Mas. Kelewat Pangandaran. Oh iya maaf maaf maaf. Ngeram lagi. Mundur lagi lah mobil. Masih nyasap. Berarti dia masih keganggu dong ya. Menurut saya. Wah. Mundur lagi masuk. Ketemulah hotel yang dimaksud. Saya mikir. Saya sempat tanya lagi ke sopir. Mas Rudi tadi dilihat apa? Mau nyinkronin gitu maksudnya. Gak lah mas aku mau mandi dulu. Dia baru-baru keluar. Dia keluar dari mobil. Lari ke dalam hotel. Dia mandi. Jadi si penumpang pun saya yang atur turun. Segala macem penumpang itu saya gitu. Udah akhirnya saya masuk ke gedung acara. Udah kelar acaranya. Jadi saya meninggalkan tugas. Tapi kan bukan karena kesalahan. Kayak ini kayak macam. Bukan kelalaian tugas. Tapi memang kita dalam kondisi. Seperti itu. Berarti terlambat berapa jam itu? Kan harus jam. Jam 8 tuh dipikirkan. Bukan jam 8 ya pak. Jam 8 udah nyampe hotel harusnya. Iya kan? Harus sampe hotel. Karena gini. Perhitungannya gini. Dari Kawali ke Majenang. Kalau kita teliti. Keluarkan maghrib. Ya. Nah ketika di perapatan itu kan. Saya buka power window jendela mobil kan. Ajat isap. Jadi teorinya satu jam. Kawali tempat yang entah berantah itu. Satu jam. Tapi kenapa wihnya pulangnya lagi menuju ke hotel itu. Sampai take time 3 jam 4 jam. Jadi dalam keadaan yang. Kita lanjut ya bang. Dalam keadaan panik. Saya harus atur. Rombongan turun. Yang sebagian dari mereka baru bangun tidur juga. Jadi masih kuyuh dan masih ya kurang tenaga lah ya. Saya bantu-bantu. Nanti ada room boy yang aku tintas. Terus kita masuk ke ruang acara dan disitu cuma tinggal satu penyanyi. Dan satu rombongan. Udah bubar semua? Udah bubar semua. Udah sepi tuh. Terus yang rombongan ini tadi yang ikut sambil tidur sambil kuyuh gitu. Dik tadi kita nyasar kemana? Pak tau pak. Pak kamu mah tidur aja katanya gitu. Padahal sebaliknya ya dia yang tidur. Aku kan berjaga-jaga. Sampai di... Sampai tau semua momen kan gitu. Terus pas saya masuk ke koridor hotel. Baru tuh rombongan yang tadi acaraan keluar. Terus teriak bersama-sama tuh. Wah didi ngaco nih barombongan. Telat. Sampai acara dinernya gak ikutan segala macem. Gini saya bilang maaf bu. Maaf bukan maksud begitu. Saya bilang gitu. Udah udah sana-sana. Masuk-masuk. Si beberapa rombongan udah masuk kanan. Masuk. Ke kamar lah saya. Ya udah maaf ya bu. Ya maaf. Saya bilang saya minta maaf lah ke mereka-mereka itu. Terus saya ke kamar. Saya sampe mikir. Sumpir ngapain ya gitu. Dia baik-baik gak ya gitu. Udah lah. Jadi saya karena besok harus siap lagi. Jadi saya tidak mau perpanjang soal tadi. Saya juga mandi tidur. Besok pagi jam 8.30 pagi setelah merekos. Kita harus siap dan harus berangkat menuju ke gedung seminar. Yang letaknya itu di atas tebing gitu di seberang pantai. Nah karena yang ikut seminar hanya satu mobil. Jadi kita berangkat pakai mobil yang tadi nyasar. HIS itu. Oke selesai nanyain. Tidur ninyak gak? Ninyak. Om. Udah gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa om. Alhamdulillah. Emang kamu ngeliat apa semalam? Terus dia bilang. Udah lah om. Jangan dibahas lagi. Ketik gitu. Oh yaudah. Berarti memang dia gak mau ceritakan. Saya juga gak mau nyamain. Bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Karena kan Romo udah siap nih. Romo udah siap. Kalau kita cerita begitu mereka tahu nanti. Iya kan. Bikin panik. Akhirnya berangkatlah ke tempat acara. Gak jauh. Cuma sekitar 10 menit lah nyampe ke tempat. Dari utara ke barat doang. Terus nyampe di depan gedung. Saya buka pintu dulu. Terus turun. Romongan. Terus saya ngeliat ada gedung yang udah banyak orang. Disitu depan. Terus mereka tuh. Yaudah Mas Putih. Mereka temu ya. Mas Jidih ya kemana-mana kan. Gak pak. Saya nunggu disini ya pak. Ya kamu tunggu disini ya. Saya nunggu di pinggir pantai. Bapak dan romongan masuk ke dalam. Saya tidak melihat beliau-beliau itu sampai masuk gedung. Karena saya yakin pasti bapak-bapak itu menuju gedung itu kan. Udah pasti gitu. Jadi saya berbalik arah melihat ke pantai. Sambil dengan asisten ada bus TL yang satunya lagi. Dua. Ikut TL nya. Baru pesan kopi di kaki lima itu. Lagi duduk itu kopi belum jadi tuh. Tiba-tiba tuh ada yang nyelek punggung. Dari belakang. Jadi saya noleh. Ayo jalan katanya gitu. Eh bapak jalan kemana? Kita mau jalan-jalan aja lah. Itu sudah ditugaskan. Seminar. Kita gak perlu banyak-banyak. Katanya gitu. Oke. Ada beberapa orang tuh. Mau kemana bapak? Tapi yang jauh bukan si bapak. Ibu-ibu. Saya mau ke pantai itu tuh. Sambil nunjuk ke jauh banget. Maksud ibu kan pasir putih? Bukan. Yang sebelah kanan sana tuh. Jauh ke sana. Jadi saya ngeliat ada tebing karang putih gede gitu. Ada rumput-rumputnya gitu ya. Ada belokan gitu. Saya liat kayak ada belokan gitu. Pasti ada tebing dua gitu kan. Dan kanan kiri kayak gapura gitu. Pasti mau ke situ. Maksud ibu yang pantai yang itu. Ya, ya, ya. Maksud ibu kata gitu. Oke. Balik kita harus sewa kapal ya ibu. Sewa aja. Tapi sebelum itu kan saya koordinasi dulu dengan si bos. Sekarang kan gak ada itineri ya Mang EI. Jadi saya telepon. Ini rombongan minta nyebrang. Minta arena air. Dana gimana. Budget gimana. Si bos nanya balik. Sekarang kas kamu ada berapa? Ada sekian juta bun. Takutnya gak cukup kan Mang EI. Jadi saya konfirmasi. Ada sekian juta. Yaudah nanti saya tf lagi. Kau pake dulu aja yang ada. Yaudah. Karena udah ada jaminan saya go jalan gitu kan. Mari ibu kita siapin dulu kapalnya. Nego dalam kapal segala macem udah. Emang bisa Kang Kaditu kesana? Bisa ayo diantar. Jadi naiklah kapal itu. Dan komposisinya saya masih inget benar. Empat laki-laki. Satu perempuan. Komposisinya yang naik itu. Tapi saya belum berpikir macam-macam. Naik aja ke kapal. Saya amatin lagi. Kok duduknya? Satu. Bapak-bapak kanan kiri. Masih-masih. Terus di tengah itu ada papan. Ibu-ibu. Di belakang lagi bapak-bapak dua. Saya belum berpikir macam-macam. Saya hanya oh komposisinya lucu gitu. Komposisinya kok kayak udah diatur. Kok satu ibu-ibu. Kok ada dua sub bapak-bapak di belakang itu. Terus saya di belakangnya lagi. Ada berangkat tuh. Dan waktu berangkatnya kita ngalamin kesulitan. Karena ketika kapal udah maju. Kedorong ombak lagi balik lagi ke pasir. Si nelayan dorong lagi. Ombak datang lagi. Beberapa kali tuh. Akhirnya ketika ada ombak besar. Si kapal justru nyalain mesin motor. Dan jalan langsung aja leng tuh. Langsung kayak setengah jumping lah. Cus gitu. Ngelewatin ombak. Nyampe tuh di perairan yang maksudnya yang dah dalam. Jalan lah. Terus sepanjang perjalanan itu kan si ombaknya kesini. Sementara kapal harus kesana. Jadi yang kena ombak tuh bukan moncong perahu. Tapi badan perahu. Jadi kan kuncangannya kerasa banget kan. Wah loncat lagi, loncat lagi. Saya tuh antara takut. Dan khawatir. Karena saya kan bawa tanggung jawab nih. Walaupun kayak pelampung. Tapi yang lebih saya bikin. Aneh lagi. Ini satu ibu-ibu itu tepuk tangan terus selama di perjalanan. Ya ombak. Sambil bilang lagi mang. Lagi mang. Hajar mang. Hajar mang. Ya ombak. Seru mang. Hajar mang. Jadi kalau ada ombak. Hajar mang. Gas mang. Gas gitu. Jadi si ibu-ibu ini yang semangat. Sementara bapak-bapak yang depan, bapak yang belakang itu tuh. Kayak ketakutan megangin bodi kapal kan. Kayak takut loncat dari kapal kan. Gak lucu juga pak. Saya tahu menjawab kan. Sampai dan tali jaket pelampung saya tuh putus. Gara-gara pas mau naik tuh ke atang ombak. Si kapal tuh balik laginya tuh kayak jumping gitu. Si TLB1 tuh lepas. Jatuh di bodi bakang kapal. Tapi di sebelum mesin ya. Dan untungnya tuh teman saya gak lepas ke air kan. Masih di bodi kapal. Akhirnya tuh kita kayak nemuin sesuatu yang aneh juga nih. Karena dari ombak yang bergulung itu tiba-tiba kita nemuin laut yang tenang. Ya ombak itu landai. Airnya warnanya hijau. Hijau biru gitu kayak. Kalau sebutan sekarang batu bacan. Kayak batu kayak gitu. Warnanya kayak batu bacan. Cernih saya ngeliat. Biota laut juga keliatan. Nah ketika masuk ke belokan pantai itu. Yang ada koralnya kanan kiri. Saya juga merasa aneh lagi tuh. Karena ada beberapa nelayan. Di kanan tiga. Di kiri tiga. Seperti membuat lorong gate. Jalan untuk. Memberi jalan untuk masuknya perahu. Kayak pager bagus gitu lah. Makanya satu dua tiga gitu masuk. Sambil dadah-dadah gitu. Sambil dadah-dadah. Sambil nawarin. Mau lobster enggak? Kata gitu. Karena saya liat kan. Di dasarnya banyak lobster. Mau. Mau kang. Jika saya ambilin dia. Jadi mereka langsung masuk ke air tuh. Kita nyampe di pantai. Baru juga beberes. Merapihin baju gitu. Si nelayan tadi udah bawa lobster. Bawa enam. Empat atau enam ya? Enam. Udah gede. Ini mau dibakar sekarang. Boleh kang. Akhirnya tuh. Dari rombong yang tadi tuh. Satu bapak-bapak ikut saya. Bukan ikut sih. Jadi hanya berada di setara saya. Yang lain tuh udah mulai eksplor. Ketembing. Lihat-lihat villa. Lihat-lihat warung. Eksplor lah semuanya. Kecuali bapak itu. Satu dia berdiri di sekitar tiga meter sebelah saya. Sebelah saya duduk gitu. Karena saya duduk. Mereka udah happening. Sambil nunggu lobster mateng kan. Saya duduk. Saya tuh duduk mainan pasir. Kaki tuh. Karena ada gundukan batu karang yang bisa buat duduk. Saya disitu. Asisten berdiri disini. Saya lagi main kaki gitu. Tiba-tiba saya tuh. Kok ini alus ya? Gitu. Saya buka pake tangan tuh. Warnanya hijau. Kayak botol. Kayak botol bir. Transparan. Terus udah rapih. Udah kayak lantai. Rapih kayak udah. Kayak udah batkosok gitu. Udah kilau. Hmm. Jadi saya kan teriak dong. Saya teriak. Panggil TL saya. Jah, jah, jah. Lihat, jah. Ini apa jah gitu. Wah. Wah iya om. Ambil om, ambil om. Katanya gitu. Kan zaman itu masih happeningnya batu permata ya. Batu-batu. Ya. Camstone gitu. Akik. Terus saya tuh. Buka lagi. Buka lagi. Kok makin lebar. Ini banyak banget gitu kan. Saya panggil. Pak Haji. Satu rombongan. Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji mau liat gak gitu kan. Lihat. Dia ambil handphone tuh. Pake text waktu itu dishooting. Olah. Iya sih om. Pisaan om kamu dapet. Katanya gitu. Dapet gimana? Ambil aja kalau mau. Katanya gitu. Caranya gimana? Ah. Minta kampak. Jadi saya manggil nelayan. Kang. Mohon mas. Ayah ada kapak gak? Kapak mah gak punya. Adanya paling golok. Golok kecil gitu. Manggai. Sama. Palu ada? Enggak ada. Golok kecil aja. Katanya gitu. Yaudah. Pinjem. Mangga, mangga, mangga. Balik ke arah warung. Dia di atas tebing. Pukul lagi dia bawa golok. Sambil nyerahin gini. Ini Kang. Punten. Sambil nanya dia tuh. Maaf. Ini buat apa? Katanya gitu. Buat ngambil ini. Saya nunjuk ke bawah. Dan itu masih ada. Si lantai itu. Lantai udah rapih. Bersih. Dan saya. Lantai itu transparan. Mang Eya. Saya bisa ngeliat ada biota di bawah batu itu. Lempengan batu itu saya ngeliat ada biota. Padahal kan pasir ya Mang Eya. Berarti di bawah itu ada air lagi kan. Terus kata. Saat saya nunjuk benda itu. Itu nelayanya langsung. Dalam bahasa sana ya. Hampura aden. Tekenging aden. Gitu. Yang tadinya emas tuh manggilnya lambil gini. Aden hampura tekenging. Punten bisi cilaka tekenging. Katanya gitu. Kalau runtukan mah mangga. Kalau serpihan mungkin boleh. Katanya gitu. Jadi saya marah. Orang saya mau dapet. Kapan lagi pengalaman saya dapet permata asli. Ya kan dari laut gitu kan. Awas ya. Dalam bahasa Sunda saya juga marah. Awas ya lah mau urang balik. Mana yang nunjuk nyandak. Mana yang nunjuk cilaka. Tuan Tuan. Aden. Tuan Tuan. Yaudah nih goloknya bawa lagi. Bawa sama dia. Saya sambil liat. Urug aja lah diurug. Pakai kaki lagi diurug. Tutupin lagi lah. Dalam hati tuh. Nanti gila kita pergi. Kita malah diambil batunya. Tuan teman sayanya. Ya raja om. Nanti dia yang cilaka. Katanya gitu. Ya ya. Tadi dia mau capi itu ya. Dah. Berdiri kan. Berdiri sambil liat ke laut. Bapak itu udah kesana. Nelayan udah kesana. Sambil ada yang teriak. Ini lobster udah mateng. Katanya gitu. Lobster udah mateng. Ya nanti. Saya bilang gitu. Ada bapak-bapak. Ngolek lagi dari belakang. Saya belum tau itu bapak-bapak. Tapi setelah saya noleh. Saya tau itu bapak-bapak. Makanya gitu. Colek. Nengok. Eh mohon bapak. Mangga aden. Coba gitu. Mangga kemana bapak. Dia antos. Dia nunjukin satu tempat. Pasir putih. Ombak masukkan. Nah tidak jauh dari bibir pantai itu. Tiga meteran. Ada kayak kolam. Gede. Mangkok. Gede. Seginilah. Seruangan ini. Bentuk cembung. Bentuk bibir mangkoknya itu cembung gitu. Cembung. Yang dia tidak tertutup air. Jadi keliatan kan bentuknya kan. Bulat gitu. Gitu. Nah akhirnya berbeda warnanya. Yang di dalam mangkok itu. Cernih. Yang di luarnya. Biru kelam. Saya pikir lagi. Saya harus ke situ. Gimana saya menuju ke situnya. Birunya udah kelam. Pasti lebih dari lima meter. Oke lah saya bisa berenang. Pikir lagi. Saya lihat lagi tuh. Sampai gini. Lihat tuh. Apa sih itu gitu kan. Mangga aden. Antos. Alim pak. Gak mau pak. Saya bilang gitu. Tukuran naon. Takut ah bapak. Saya bilang gitu. Saya gak berani. Gak apa-apa. Ditemenin ku bapak. Cernih gitu. Sambil dia menawarkan. Ditemenin ku abdi. Mana gak. Ibak. Mandi. Mandi dalam hati. Saya. Bapak tuh gak ngeliat apa. Ding-ding mangkok itu tuh dari. Serpihan kerang. Kulit kerang. Yang kalau kita nginjek itu mungkin. Bukan mungkin lagi. Udah pasti. Terlapa kaki itu sobek. Karena gak mungkin kita kesitu pakai sandal. Enggak ah pak. Takut. Itu aja dari kerang. Saya bilang takut. Saya gak pakai perlengkapan lengkap nih. Sepatu air saya gak bawa. Lain kali aja pak. Atau mumpung nih dia. Masih maksa tuh. Masih maksa. Kenapa sih kok maksa. Apa dia cari. Maksud. Cari uang tiptah. Berapa sih gitu kan. Saya pikir gitu. Punten bapak. Kayak dirinya. Saleswaktos. Jadi saya bahasa Sunda kan. Punten ya mas. Saleswaktos. Lamun abdika dia diri. Mangga. Abdi renang. Tapi tos lengkap. Amdina. Itu Manggai. Itu di pantai apa itu ya? Mandasari. Mandasari ya. Iya. Yang ada dua. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Maksudnya tempat itu masih ada. Iya masih ada lah Manggai. Orang ada hotel. Disitu ada villa. Sekarang bisa kita kunjungi ya? Boleh Manggai. Tempat-tempat tadi ya? Iya. Gitu. Karena ada bule-bule juga disitu. Ada turis-turis. Manggai yang pada main papan selancar. Disitu standby. Nanti dia ke laut dalemnya. Pakai kapal. Nanti dia pakai papan selancarnya disitu. Nah. Udah akhirnya saya maka. Kok sih bapak lain waktunya? Ada bapak itu pergi. Ya udah tuh kalau begitu mah. Pergi masuk ke sembak-sembak sana. Ke pinggir tebing hotel gitu. Udah. Saya gak hero lagi. Akhirnya karena lobster matang saya makan lobster dulu. Satu. Enak tuh. Bener-bener enak kalau fresh tuh ya. Dapat tangkap langsung dibakar. Nggak dibubuin pada. Nah. Tiba-tiba rombongan yang minta pulang. Ayo pulang. Katanya gitu. Pulanglah. Nek apa lagi. Dengan komposisi yang tidak berubah. Dengan komposisi nelayan yang berdiri di pantai juga yang air segini. Sambil melambai. Melepas kita pulang. Kita pulang. Dengan kondisi ombak. Sama juga kayak tadi. Yang landai. Kemudian kita ketemu ombak yang deras. Yang lumayan tinggi. Terus sama. Ibu-ibu juga itu teriak-teriak juga. Terus happy gitu. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Nampailah ke pantai semula. Waktu kita berangkat. Turun. Ketika turun tuh. Saya selesaikan bill dulu. Bayar ke perahu. Tagihannya berapa. Ini, ini, ini. Ini berapa. Karena ternyata disitu sudah ada yang pakai. Kayak macam banana boot. Flying foe. Kayak gitu-gitu. Saya bayar. Ketika saya bayar. Dengok tuh. Yang rombongan tadi udah nggak ada. Nggak ada tuh dalam artian. Kemana ya. Ke gedung tadi. Atau menuju ke mobil. Saya nggak tahu tuh. Kamang ngai. Saya jadi mikir. Saya nanya ke. TL yang besar tuh. Kenapa sih. Tadi itu mesti. Satu ibu-ibu. Empat laki-laki. Ya. Nggak tahu lah. Om. Gimana sih maksudnya. Nggak kamu belum paham ya. Saya tuh tanya. Kenapa mesti satu ibu-ibu. Dan empat laki-laki. Tahu nggak terus. Kayak yang tadi. Nelayan-nelayan di. Di laut juga. Kenapa mesti bikin. Kayak pager bagus gitu. Bikin jalan buat kapal kita. Kamu nggak kepikir. Dia kayak udah menyambung tuh. Alah iya ya om. Karena. Setelah saya balik lagi ke hotel. Saya itu. Tidak mengingat. Ibu-ibu tadi yang ikut. Jadi. Dari mulai kemarin saya nyasar. Ya. Terus. Ketemu ibu itu. Itu kayaknya ada rangkaian. Ngebimbing tuh. Bahwa saya harus melalui. Peristiwa itu. Tujuan untuk apa. Saya nggak tahu. Tapi kalau. Memang. Penduk situ bilang. Jangan diambil. Nanti cilaka. Berarti kayak. Sepertinya sudah ada. Kisah sebelumnya yang. Pernah terjadi. Kalau dia ambil. Tergiur dengan kemilau itu. Dia cilaka. Semacam tukar. Barter. Betul nggak mengingat. Terus untungnya. Saya juga. Tidak ikut mandi. Kalau mandi. Setelah mandi itu gimana. Saya bisa balik lagi. Atau saya. Atau saya. Di kolam itu. Yang berasa. Saya ada di dunia lain. Padahal gitu. Atau memang. Kolam itu sebetulnya. Hanya. Menurut pandangan saya aja. Atau. Sebetulnya. Batu itu. Sudah diizinkan. Untuk diambil. Tapi saya. Dilarang. Karena memang. Sudah ada kejadian. Itu semacam. Kayak. Umpan. Sapa saya. Yang tidak tergiur. Dengan. Duniawi ya. Batu permata kan. Ada harganya ya. Iya gitu kan. Nah. Kalau. Soal batu itu. Dilihat lagi sekarang. Saya gak menjamin. Itu bisa ditemui atau enggak. Tergantung. Mungkin. Dia. Dapat gak tuh. Kayak macem. Jebakannya gitu. Atau umpannya gitu. Dapat gak. Kalau menurut saya. Akhirnya itu menyimpulkan. Bahwa. Kayaknya. Satu ibu-ibu itu. Bukan ibu-ibu biasa. Bukan manusia sebenarnya. Karena saya juga. Gak tahu. Namanya ibu siapa itu. Gitu kan. Terus. Dari besberapa juga. Saya gak tahu. Karena. Yang menjadi pertanyaan saya ya. Emang ya. Saya kan gak melihat mereka masuk ke gedung seminar. Emang. Saya langsung ke laut. Nah ketika dia nyolek saya. Apakah. Dia itu keluar dari gedung itu. Atau keluar dari mana. Kan gak tahu. Saya juga. Gak bisa meyakini itu. Yang jelas. Kenapa sih. Mesti satu ibu-ibu. Emang ibu-ibu yang lain. Apa ada gak mau. Memang bapak-bapak yang lain. Gak mau. Kok empat gitu. Empat dan satu ibu. Jadi semacam. Maaf ya. Kalau saya boleh uraikan. Kayak. Beliau itu ratunya. Yang empat itu pengawanya. Tapi saya belum berani. Bukan belum berani. Saya tidak berani. Itu siapa. Kalau. Misalnya ibu ratu. Itu. Ya. Atau. Kalau dengan umpan seperti itu. Yang nanti jadi kayak barter harta dalam. Nyawa kita. Gitu kan. Bukan beliau. Itu menurut saya. Jadi sampai sekarang itu. Ya emang. Saya masih. Bertanya-tanya gitu. Sebetulnya. Ibu itu siapa. Berarti di situ dong ibu. Di bus itu berarti. Gak ada emang. Nah kenapa bisa. Di mobil itu gak ada emang. Gak ada ibu itu. Gak ada ibu itu emang. Gak ada. Makanya saya seperti di apa ya. Hipno. Kayak di hipnotes ya. Jadi untuk lupa gitu. Untuk apa. Sebenarnya saya bisa aja nanya kan. Waktu itu. Ibu maaf dari bus berapa. Ya kan. Ibu. Namanya siapa. Tapi saya. Saya terlainan dengan tugas saya gitu. Ngawal mereka aja. Saya gak perlu nanya lagi. Tapi beliau itu berulang ulang. Ayo Mas Hidia. Ayo Mas Hidia. Ayo Mas Hidia. Seru-seruan Mas Hidia gitu. Dan tidak ada momen minta foto. Selama kegiatan tidak. Kegiatan kita berenam itu ya. Tidak ada momen. Fotoin kita dong. Gak ada. Biasanya saya bertugasnya adalah. Ikut sebagai. Fotografer. Handphone. Setelah pulang. Ada kejadian gak? Lancar. Lancar. Gak ada masalah ya. Gak ada masalah ya. Jadi dua masalah itu. Tersesat di. Jalan bus ya. Nah gak tau lagi Mang. Kalau saya ambil batunya Mang. Mungkin. Lebih berbahaya. Apa masih ada batunya sampai sekarang? Ya mungkin masih disana Mang. Tapi kan. Yang bisa melihat itu mungkin. Saya baru sadar. Apa iya. Kalau kelak saya kesana lagi. Saya masih bisa melihat batu itu lagi. Iya. Misteri. Dan kira-kira. Analisanya itu. Seperti ibu ratu itu ya. Iya. Waktu masuk juga disambut oleh bakar bagus. Begitu ya. Itu Mang. Beliau siapa ya. Kok seperti itu. Skenaryonya kok seperti itu. Waktu lobster bayar gak? Bayar. Oh bayar. Saya yang bayar. Karena kan. Tapi ibu gak makan. Ibu itu. Gak makan. Yang makan tuh hanya. Bapak-bapak itu. Dan saya. Satu tuh setengah. Karena gede kan. Dan akhirnya. Bertanya-tanya terus tuh ya. Malamnya pasti. Sampai sekarang Mang. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih. Penasaran. Penasaran. Pertanyaan besar. Karena. Seolah kayak jadi. Cerita bersambung gitu loh Mang. Kalau saya ke tempat sana lagi tuh. Saya pasti ada. Ada hal lagi. Ada hal lagi. Entah sekelumit. Entah. Pasti ada. Jadi lain waktu. Mungkin kesana lagi. Dilihat tempat itu. Masih ada atau enggak gitu. Atau dari penonton kita. Barangkali tau ya. Misteri itu ya. Silahkan komentar di bawah. Oke. Mas Didi terima kasih. Kisahnya. Menarik. Jadi kalau piknik. Mudah-mudahan bisa sampai ke tempat itu ya. Madasari tadi ya. Madasari. Dicari aja tempatnya dimana. Mas Didi kira-kira dari. Kisah ini. Ada pesan enggak untuk penonton. Ada. Tentang perjalanan ya. Ada. Berdoa itu wajib. Satu itu. Dua. Perilaku kita dijaga. Ketika kita berkunjung ke satu tempat yang baru. Perilaku dan ucapan kita dijaga. Tidak. Jangan terlalu lancang. Jangan kayak penasaran. Apa yang seharusnya disitu. Yaudah disitu. Jangan. Jangan kalian rubah. Jangan kalian bawa. Jangan kotori tempat yang kita datangi dengan. Sampah kita. Iya. Nah sobat malam mencekam itu pesan dari mas Didi ya. Hati-hati kalau. Menjalani apa namanya. Sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan. Ke tempat yang. Jangan lupa berdoa. Berdoa. Dan jangan ngelamun ya. Jaga perilaku. Jaga ucapan. Untung saja tidak diambil tadi. Benda-benda itu ya. Iya. Untung saja. Dan sobat kita akan jumpa di video selanjutnya. Jangan kemana-mana. Tetap bersama malam mencekam. Mangei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax